Oke jadi kali ini gue mau ngecoba maaf yang dibelakang berantakan ya bodang amat lah ya anak kos Jadi aku mau ngecoba dari kamera OPPO Reno4 Yang digadang-gadang kameranya itu super 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 canggih dan super super bening kayak gitu Dengan kamera depan dua dengan tompel tapi kecil banget tompelnya ya kan Kecil banget gak begitu mengganggu sih tapi keren juga Yang dibelakangnya ada empat kamera yang satu kamera kecil ini Yang tiga ya kamera wet standar biasa sama yang yum kayak gitulah Oke kita coba dulu kameranya aku mau coba ngevlog pake kamera hp ini Oke guys jadi ini tuh pake kamera depannya OPPO Reno4 Jadi hasilnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri Teguh bening banget, cera banget Dan ini tuh di ruangan, di dalam ruangan Dan gue mau coba untuk jalan Jadi aku bawa jalan apakah ada stabilisernya atau gimana-gimana Kalian bisa lihat sendiri Ini ada goyang sih agak sedikit Karena hp ini kalau kamera depannya itu bisa sampai buat video itu cuma dapat di 1080p dan di kamera belakangnya itu bisa sampai 4K ataupun di 1080p Nah seperti ini, ini gue di depan cahaya dan gue kembali di belakang itu ada cahaya Kalau aku bawa jalan Kameranya ya begini, coba kita cek di luar ruangan bagaimana dengan cahaya yang full dari matahari Apakah ada bedanya dengan di dalam ruangan, mari kita cek di luar ruangan Ini dia, aku pakai kamera belakang Ini di dalam ruangan Kalau untuk stabil, ya lebih stabil daripada yang tadi pakai kamera depan Ini aku menggunakan settingan di 1080p di frame rate Jadi seperti ini, kalau aku buat jalan ini agak-agak kencang sih, ya rumahnya berantakan, jadi seperti ini detailnya Saya fokus juga Kalaupun di itu, nyurut ke depanku seperti ini Warnanya seperti ini Kalau isinya seperti ini, aku bawa ke agak yang gelap juga masuk kamar Jadi seperti ini Baju potong minumannya Jadi seperti ini, kalau di mode gelap Dia stabil dan menurut gue sih lumayan bagus Ya kan? Ketimbang di kamera depannya tadi Ini aku bawa jalan Kalau seperti ini Di kamera belakang Gimana kalian bisa lihat sendiri Dan kita coba di luar Jadi ini aku mau ngecoba kamera buat fotonya Di HP Reno4 Itu hasilnya seperti ini Super weightnya seperti ini Dan untuk 2x zoomnya seperti ini Dan 5x zoomnya seperti ini Kalian bisa lihat Dan ini di pengaturan untuk foto 48MP Itu hanya bisa di 1x zoom Untuk pindah-pindah ke lainnya Kalian harus mematikan pengaturan di 48MP Di kamera ini Jadi seperti ini Kita coba aja buat motret Biar kelihatan hasilnya seperti apa Seperti ini dia hasilnya Setelah hammer Guys Untuk pindah-pindah kelihatan Lepas Kembali faktor Examinya Jadi selain itu juga ini ada fitur slow motion dengan adanya fitur disini yang kuning itu Adalah fitur untuk mendeteksi gerakan atau kalau ada gerakan baru bisa nyala dan menyimpan otomatis Disini kita dapatnya bisa sampai di 960 fps Ini bisa buat di depan juga terus fitur lainnya yang ada di HP ini adalah eh jadi ini di mode malam habis ini mau ke malam dan di OPPO Reno4 itu udah dapet namanya aplikasi super mode malam kayak gitu pokoknya supaya ini mode Ultra gelap jadi seperti ini dan disana juga gelap kulitah kita coba cepet Dengan hasilnya seperti apa kalian bisa lihat kan ini gelap banget dan hasilnya seperti ini Kita tunggu prosesnya dan kita lihat hasilnya Dan ini juga berlaku untuk kamera depan jadi ini nah ini hasilnya gimana disitu tuh karpet Nah karpet kelihatan kan kalau pakai mode gelap tanpa kita cepet juga udah kelihatan Padahal disana gelap banget ya kan kita cepet sekali lagi disini Dan ini gelap banget kalian bisa lihat kalau ini aku zoom seperti ini ini di atasnya kan kita coba cepet Dengan mode Ultra gelap Dan hebatnya lagi di Reno4 ini mode Ultra gelapnya itu bisa dipakai untuk super wide juga dengan kamera-kamera lainnya dua kali atau lima kali kayak gitu Ini hasilnya dari foto botol minuman gimana Serah banget kan aku kasih tahu hasilnya seperti apa Oke gitu aja